Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Kembali lagi di channel youtube nya Dewa Juni Official ya Maaf ya suaranya agak ngebas kurang sehat nih Oke kali ini kita akan berbagi resep ikan lele acar Apa saja bahan-bahannya yuk kita lihat Ini ada wortel yang sudah diiris-iris Kemudian ada kacang panjang yang sudah dipotong-potong Kemudian kita siapkan juga cabai rawit, cabai merah Lalu ada ikan lele nya yang sudah dicuci bersih serta dibumbui Dan 3 buah tahu, lalu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ada kunyit, ada lemkuas Jahe, serai serta daun jeru Nah itulah bahan-bahannya Sekarang kita langsung ke dalam proses pembuatan Nah sebelumnya kita haluskan dulu ya bumbunya Nah sebelum kita menghaluskan bumbu untuk di blender Aku memotong kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini Menjadi beberapa bagian agar mudah dihaluskan Kenapa? Karena ya seperti biasa yang sudah-sudah Pisau blendernya sudah mulai tumpul nih teman-teman Harap baklum ya Oke bawangnya juga aku potong-potong dua seperti ini Agar lebih mudah nanti di blender Kita masukkan Ke dalam blendernya Lalu bawa cabai merahnya juga Kita masukkan Sebagian Dan cabai rawit juga kita masukkan sebagian Di blender Oke Kemudian kita blender sampai halus Jadi tadi yang kita blender itu ada bawang merah, bawang putih Kunyit jahe, kemiri Kemudian cabai merah Serta cabai rawit Nah ini kita blender sampai halus Nah ini sudah halus Oke kalau sudah halus kita sisihkan Lalu kita masuk ke Tab selanjutnya itu memotong Tahu dulu ya Ini tahunya aku potong menjadi Enam bagian Nah ini 6 bagian Ada sekitar 3 buah tahu Aku potong Jadi semuanya menjadi 18 Potong Oke masih ada satu lagi Tahunya Kita potong dulu semuanya Kita iris cabai rawit Yang sisa tadi ya Separuhnya Iris menyamping Atau menyerong seperti ini Mohon maaf ya teman-teman Suaranya agak ngebas Lagi kurang Enak badan nih Cuaca yang gak menentu Jadi badannya kurang fit Nah kita iris Semuanya Cabai rawit Cabai merahnya juga Sudah kita iris Nah tahap selanjutnya adalah Kita akan Menggoreng ikan lele Oke kita goreng ikan lele Pastikan ya Minyaknya sudah panas Nah ikan lele Ini udah Aku bumbu terlebih dahulu Ya teman-teman Jadi Sebelum Kita masak Ikan acarna ini Ikan lele sudah didiamin Kurang lebih 5 menit Dengan bumbu itu sendiri Apa aja sih Bumbunya yang aku kasih Ini bumbunya itu Adalah Bawang putih Kunit Serta jahe Itu di blender Kemudian Dikasih perasan jeruk Nipis Lalu garam Secukupnya Nah itu bumbunya Bumbu untuk Ikannya itu sendiri Supaya bau Bau tangannya itu Gak terasa ya Saat kita Masak Dan Ini penampakan Dari ikan lele Yang sudah kita goreng Nah Ini udah mulai bisa Kita angkat nih Ikan lele nya nih Sebentar lagi Kita balikin dulu ya Nah ini udah bisa Oke kita tiriskan Ikan lele nya Kita angkat Semua ya Oh iya Untuk informasi aja Ikan lele nya ini Aku Gunain Satu kilo Yang tadi kita kasih lihat Itu satu kilo ikan lele Tapi Yang kita masak Gak semuanya ya Gak satu kilo ya Sekitar tujuh ekor Tujuh sampai delapan ekor aja Sisanya Bisa kita simpan Dalam kulkas Karena sudah dibumbui Jadi ketika kita mau Makan Tinggal kita goreng aja Lagi teman-teman Nah sekarang Kita masuk ke tahap Goreng Tahu Kita goreng Tahu dulu ya Ini adalah Pelengkap dari ikan lele Ajaran nanti Jadi kalau Kita manis Dengan Tahu Nah kita Lengkap Tahunnya Sampai keming Kemasan Tunggu sebentar Nanti baru kita Angkat Dan tiriskan Nah Ini sudah mulai Matang Tahunya Sudah bisa kita Angkat Oke kita Kita tiriskan dulu ya Nah selanjutnya Kita tumis Terlebih dahulu Bumbu halus tadi Yang sudah kita Blender Jangan lupa Kita masukin juga Serai Sama Daun Jeruk Serta Lengkuas Yang sudah digeprek Oh iya Semua bahan-bahannya Tenang aja Aman Sudah Aku cuci bersih Terlebih dahulu ya Teman-teman Jadi Ingat Semua Bahan-bahannya Jangan lupa Kita cuci dulu Sebelum kita Masak Nah ini kita Tumis dulu Sebentar Sampai aromanya Keluar Lalu kita Masukin Irisan cabai Tadi Sisa cabai Rawit Sama cabai Merah Tadi Kita masukin Lalu kita Aduk-aduk Seperti ini Aduk-aduk Dulu Sebentar Nah Dan kita Masukin Wortelnya Kita Aduk Lagi Gih Teman-teman Misalnya Enggak Pengen Pakai Wortel Atau Kacang Panjang Juga Tidak Masalah Cabai Rawit Sama Bumbu Halus Saja Yang Digunain Itu Sudah Cukup Juga Cuman Karena Disini Posisinya Aku Ada Stok Wortel Sama Kacang Panjang Jadi Aku Ingin Tambahin Wortel Kacang Panjang Kedalam Ikan Lele Acar Supaya Tampilannya Lebih Menarik Oke Kita Kasih Sedikit Air Supaya Tidak Terlalu Kering Acarnya Jadi Aku Ingin Buat Acarnya Agak Berkuah Nah Ini Sudah Mulai Mendidih Ketika Sudah Mendidih Sekini Kita Masukkan Kacang Panjang Kita Tumis Sebentar Aduk Aduk Sebentar Lalu Kita Masukkan Garam Secukupnya Aji Secukupnya Serta Kaldu Secukupnya Sesuai Selera Masing-masing Jangan Lupa Dikoreksi Juga Nanti Rasanya Kalau Kurang Bisa Ditambahkan Yang penting Jangan Diberikan Berlebihan Oh iya Masukkan Sedikit Gula Juga Gula Pasir Sedikit Jadi Nanti Rasanya Ada Pedas Pedas Manis Gitu Kita Aduk Diaduk Sampai Garam Dan Kalunya Tadi Tercampur Rata Kita Masak Sebentar Sampai Kacang Panjang Matang Dan Kita Koreksi Rasanya Apakah Sudah Cukup Atau Belum Sudah Cukup Nah Ini Sudah Cukup Rasanya Nah Ini Sudah Mulai Nampak Hasilnya Kacang Panjang Panjang Sudah Mulai Matang Oke Kita Bisa Matikan Kompor Masukkan Tahu Terlebih Dahulu Lalu Kita Aduk Aduk Seperti Ini Kita Aduk Aduk Nah Sebentar Bukan Masaknya Mudah Juga Lalu Kita Masukkan Lele Kita Aduk Aduk Lagi Sampai Lele Dan Kuah Acarnya Ini Tercampur Rata Menjadi Satu Menggodang Sudah Gak sabar Pengen Dicicipi Ini Salah Satu Menu Kesukaan Suami Dia Paling Seneng Kalau ikan Lele Di Masak Acar Gini Makannya Bisa Nambah Berkali Kali Maklum Pecinta Lele Dibuat acar Gini Nikmat Juga Ternyata Ikan Lele Oke Teman Teman Ini Sudah Siap Ikan Lele Kita Semoga Teman Teman Bisa Mencobanya Di rumah Dan Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Terima Kasih Sampai Jumpa Di Next Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh